Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel YouTube CuneDik kali ini saya akan membahas materi bab 4 dari memuatan pelajaran PLBJ tentang materi gambang kromong kenapa sih kita harus mempelajarinya karena ini adalah tuntutan dari kulikulum untuk kelas 5 SD jadi buat kamu yang merasa kelas 5 yuk tonton video ini baik-baik simak ya hingga teliti sehingga kamu paham dan dapat melanjutkan ke bab-bab selanjutnya nah ini adalah pelajaran dari pelajaran PLBJ di mana materinya gambang kromong yuk kita bahas tentang gambang kromong pertama hal yang harus kita pelajari ketika belajar materinya adalah kita harus tahu dulu dari tujuan pelajaran yang akan kita bahas kenapa sih kita harus belajar tentang gambang kromong yang pertama adalah peserta didik nah tujuan kita dalam belajar ini adalah peserta didik mengenal gambang kromong jadi gambang kromong itu apa sih nah nanti di dalam materinya akan dijelaskan pengertian atau definisi atau gambaran tentang gambang kromong kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menceritakan tentang kesenian khas gambang kromong jadi gambang kromong itu adalah kesenian yang khas bukan kesenian-kesenian yang lain tapi merupakan kesenian khas dari gambang kromong nah kita bahas nih tentang gambang kromong gambang kromong seperti hal yang kamu lihat tertera di hp kamu di layar monitor hp kamu atau layar PC atau laptop kamu yang ada di pojok kanan atas bahwa gambang kromong merupakan pertunjukan kesenian musik nah kenapa disebut kesenian musik karena semuanya menghasilkan bunyi yang enak didengar makanya dia kesenian musik dan kesenian gambang kromong biasanya terbentuk dalam suatu guru nah suatu grup itu berarti kumpulan dari beberapa orang nggak bisa satu nggak bisa dua melainkan harus lebih dari dua orang makanya dikatakan terbentuk dalam suatu guru jadi kalau lihat di fotonya aja lebih dari dua ya gambarnya makanya disini disebut kesenian yang terbentuk dalam suatu guru kita lanjutkan nah kita bahas selanjutnya adalah sejarah gambang kromong seperti halnya yang lain memiliki sejarah bahkan hidup kita pun memiliki sejarah gambang kromong pun memiliki sejarah pasti sejarahnya nah kita simak baik-baik awal mula dimainkan oleh beberapa pekerja pribumi di perkebunan milik Nihokong nah gambang kromong berarti awal mulanya dimainkan oleh pekerja beberapa pribumi dengan perkebunan milik Nihokong yang berkolaborasi berarti berkolaborasi bekerja sama dengan dua orang wanita perantauan Cina kenapa disebut perantauan berarti asalnya bukan orang Indonesia orang merantau makanya disini perantauan Cina yang baru tiba dengan membawa teh yan dan kong ah yan teh yan dan kong ah yan itu adalah alat musik Cina pada sekitar tahun 1736 sampai 1740 sebutan gambang kromong berasal dari dua buah alat perkusi atau tabu yaitu gambang dan kromong jadi asal sejarahnya gambang kromong merupakan berasal dari dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong kemudian kita lanjut alat musik gambang terdiri alat musik gambang terdiri atas bilahan-bilahan kayu berjumlah 18 buah kayu yang digunakan kayu suangking huru batu mangga rawan atau kayu jenis lainnya yang empuk bunyinya saat dipukul nah jadi gak semua kayu bisa dijadikan sebagai alat musik gambang karena belum tentu semua kayu bisa ketika dipukul empuk bunyinya nah hanya kayu-kayu tertentu saja sedangkan kromong adalah alat musik yang terdiri dari perunggu kalau gambang tadi dari kayu kalau kromong berarti dari perunggu kromong memiliki atau biasanya berjumlah 10 buah atau 10 pencon setiap pencon memiliki nada yang berbeda dan dimainkannya dengan cara dipukul dua-duanya berarti dengan cara dipukul ya baik gambang maupun kromong yang satu terbuat dari kayu yang satu terbuat dari perunggu gambang kromong merupakan akulturasi nah akulturasi itu bahasa dari gabungan gabungan budaya Cina nah akulturasi gabungan antara Indonesia dengan budaya Cina hal ini dapat dilihat dari instrumen yang digunakan seperti instrumen itu berarti alat ya seperti kong ahyan tehyan dan sukong sementara alat musik betawi yang lain gambang kromong krecek kendang kempul dan go jadi ada dua alat musik yang dimainkan yang pertama dari alat musik betawi yang kedua dari dari budaya Cina atau dari negara Cina kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya nah ini adalah gambar gimana gambar musik gambang dan kromong kalau terlihat di sebelah kiri kita gambar 4.2 itu melambangkan gambang alat musik gambang yang terbuat dari kayu sebilah kayu yang terdiri dari 18 buah sedangkan sebelah kanannya atau gambar 4.3 adalah alat musik kromong yang terdiri dari 10 buah runggu atau percon nah benar ya ada 10 kemudian disini juga yang sebelah kiri gambangnya ada 18 kita lanjut ke slide berikutnya nah selanjutnya adalah perkembangan gambang kromong akan halnya setiap sesuatu memiliki perkembangan gambang kromong pun memiliki perkembangan yaitu nah sejak abad 18 berarti sekitar 1800 tahun kesenian gambang kromong sudah sangat berkembang khususnya dari daerah tangrang ditandai dengan banyak grup orkes nah grup orkes ini membentuk gambang kromong berarti orkesnya pada tahun 1970 gambang kromong sempat terdongkrak terdongkrak itu berarti terkenal 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 dengan kreativitas Haji Benyamin Sweep Bin Jiung ini kebetulan yang bersangkutan Haji Benyamin Sweep Bin Jiung itu adalah sudah almarhum kalau kamu belum mengenal biasanya dia adalah lebih dikenal dengan bapaknya Sidul jadi kalau kita nonton televisi ada Sidul anak sekolah nah ini bapaknya Sidul ini namanya Haji Benyamin Sweep nah beliau yang bersangkutan nah dengan aliran musik yang ada jadi terdongkraknya dengan kreativitas Haji Benyamin Sweep dengan aliran musik yang ada pada tahun 1970 sehingga hampir setiap hajatan memainkan gambang kromong sebagai menu musik paling utama jadi kalau kita datang ke hajatan pernikahan hajatan sunatan itu kalau sekarang kan biasanya kalau Nganasit dangdutan nah tahun 1970 itu bukan dangdutan bukan musik-musik yang lain melainkan gambang kromong seperti penyebarannya Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi atau biasa disingkat dengan Jabota, BK Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi kemudian pada masa ini gambang kromong dikombinasikan dengan beberapa alat musik seperti gitar, bass, organ, drum, saksofon dan alat modern lainnya tanpa harus menghilangkan ciri khasnya gambang kromong semacam ini disebut gambang kromong kombinasi jadi nanti kalau suatu saat ada pertanyaan gambang kromong kombinasi itu apa sih? berarti gambang kromong yang sudah dikombinasikan dengan beberapa alat musik pada masa kini seperti gitar, bass, organ, dan drum dan lain-lain jadi itu adalah gambang kromong kombinasi sedangkan penambahan alat musik ini menyebabkan perubahan laras pentatonik menjadi diatonik jadi ketika berubah dari awalnya dia terbentuk kemudian disesuaikan dengan pada masa kini ada perubahan ya ada perubahan laras pentatonik menjadi diatonik lanjut ke slide selanjutnya nah pada saat ini juga masih kita bahas perkembangan gambang kromong pada saat ini musik hanya terdengar pada bulan Juni saja jadi kalau musiknya mulai hanya di bulan Juni berarti musiknya sudah agak-agak memudar nih sudah menghilang kenapa? karena ya generasi mudanya lebih suka dengan generasi musik-musik yang lebih modern seperti pop, rock, dan lainnya nah makanya disini terdengar hanya bulan Juni saja yaitu pada hari jadi kota Jakarta itu pun hanya di tempat-tempat tertentu saja seperti di Setubabakan jadi memang yang namanya di Setubabakan itu pada hari kota Jakarta itu ada perayaan ulang tahun kota Jakarta dan dimeriahkan apapun disana ada ada bir peletok, ada kerak telur, dan lain-lainnya kalau kita ke sana ya jadi Pak Guru atau saya doakan kamu suatu saat bisa jalan-jalan setelah COVID-19 usai ya bisa jalan-jalan ke Setubabakan sehingga untuk melestarikan gambang kromong diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya generasi muda terbetawi agar keberadaannya tetap lestari kenapa ini poin ini dimasukkan karena ya kalau bukan generasi muda betawinya siapa lagi yang mau melestarikan termasuk kita sebenarnya kita lanjut ke slide berikutnya nah jenis dan musik gambang kromong nah jenis-jenisnya apa sih? nah jenisnya itu terdiri dari alat musik sukong alat musik tehyan dan alat musik kong ahyan nah alat musik kromong-romong itu alat musiknya pertama sukong berbentuk seperti rebab dimainkan dengan cara digesek dan nada dasarnya G sehingga berfungsi sebagai bass nah kalau kita pernah dengar anak band atau penyanyi grup band nah biasanya bassnya itu sama seperti kaya gitar tapi kalau gambang kromong itu dia bassnya itu berupa alat musik sukong nah kemudian alat musik tehyan dimainkan dengan digesek pada dawainya nada dasarnya A berfungsi sebagai ritme nah tangga nadanya dia tonik dan bermain dengan mengandalkan intuisi intuisi nah intuisi itu berarti kaya sejenis feeling feeling intuisi feeling itu udah feeling intuisi itu feeling masuk atau enggak masuk pas atau enggak pas nah itu intuisi namanya untuk mengambil nada karena nya paling sulit dimainkan jadi hanya orang-orang tertentu yang bermain dengan alat musik tehyan sedangkan satu lagi kong ahyan alat musik gesek ditemukan di jawa bali dan sunda tetapi ukurannya lebih kecil dari sukong dan tehyan nada dasarnya D sehingga berperan sebagai melodi sama kalau grup band popnya nyanyi melodinya itu biasanya dari sejenis kayak gitar tapi kalau gambang romong berasal dari kong ahyan tangga nada yang digunakan gambang romong tangga nada pentatonik cina yang disebut salendro cina atau salendro mandalungan nah itu adalah tangga nada dari gambang romong kita lihat gambarnya ya nah disini ada gambarnya sukong yang tadi sejenis kayak rebab kemudian teh ahyan sama semuanya ini bermainnya dengan cara digesek kemudian kong ahyan dan dari tiga ini yang paling sulit adalah teh yan katanya kalau dalam teks yang tadi kita baca membutuhkan intuisi nah intuisi itu feeling sejenis kayak feeling nah gambarnya seperti ini mudah-mudahan kita bisa membedakan ya ketika nanti ada gambarnya seperti apa ya ini bisa membedakan kita lanjut ke slide berikutnya lagu-lagu yang dimainkan pada gambang romong apa sih lagu-lagunya nah ada tiga ternyata lagunya pertama lagu-lagu dalam atau biasa disebut dengan klasik kalau dulu namanya lagu dalam namanya klasik menunjukkan sifat pribumi jadi kalau orang pribumi berarti lagunya lagu dalam misalnya manis berdiri mas nona gula ganting semar gunem tanjung burung kula nun salah mawar tumpah dan sebagainya kemudian yang kedua lagu layu sayur atau pop kalau sekarang misalnya jali-jali stambul surilang persi balo-balo akang haji renggong buyut jepret payung kramat karem onde-onde gelatik ungu lenggang lenggang kangkung sirih kuning dan sebagainya itu adalah lagu-lagu sayur atau pop dan yang terakhir lagu-lagu bercorak tionghoa misalnya jadi ada tiga lagu yang dimainkan pada gambang kromo lagu yang dibawakan gambang kromo bersifat humor dari tiga lagu yang dibawakan itu bersifat humor penuh kegembiraan dan kadang-kala bersifat kejekan atau sindira serta sering juga dimediakan dengan cokek atau tarian jadi kalau ada kadang-kadang di dalam teksnya kadang-kadang dimediakan dengan cokek jadi ketika dimainkan ada yang menari gitu kita lanjut ke slide berikut nah ada pun nilai-nilai yang terkandung dalam musik gambang kromong kita lihat disini ada enam ya ada enam nilai yang terkandung dalam musik gambang kromong apa sih enam itu yang pertama adalah cinta budaya lokal kenapa cinta budaya lokal jelas karena ini adalah bagian dari budaya yang dimiliki orang Indonesia terkhusus adalah warga Jakarta yang konon aslinya itu warga Jakarta adalah warga orang Betawi ini adalah budaya Betawi walaupun akulturasi dari budaya Cina bangga dengan cinta budaya lokal yang kedua adalah kebersamaan gimana nilai kebersamaannya sebenarnya nilai kebersamaannya adalah alat musiknya dimainkan dari beberapa alat musik kemudian dimainkan dari beberapa orang secara bersama menghasilkan indahnya musik itulah yang disebut dengan kebersamaan karena kalau mereka tidak ada kebersamaan maka tidak ada menghasilkan keindahan dalam musik yang dihasilkan makanya dibutuhkan kebersamaan dalam satu satu grup yang mereka mainkan yang ketiga kerjasama dan kekompakan jelas ya karena mainnya banyak terdiri dari beberapa orang butuh kerjasama dan butuh kekompakan yang menimbulkan keindahan dalam musik yang mereka hasilkan karena kalau tidak kerjasama tidak akan bisa yang namanya musik yang dihasilkan indah melainkan amburadul nomor empat kreativitas orang-orang yang memainkan adalah orang-orang yang memiliki kreativitas emang niat dia emang dia butuh belajar untuk bisa memainkannya alat musik tersebut apalagi yang tadi yang sukong sukong teh yan dan kong ah yan kalau teh yan itu kan membutuhkan intuisi yang tadi kita baca makanya butuh kreativitas yang tinggi kalau tidak bisa kreativitas yang tinggi maka tidak akan bisa kita bisa memainkannya maka harus memiliki kreativitas lima adalah keindahan jelas ini adalah keindahan karena dimainkan secara padu menghasilkan sebuah karya seni musik yang indah jelas keindahan yang terakhir adalah kegembiraan kegembiraan jelas karena tujuan dari musik gamang keromong itu tujuannya adalah untuk menghibur dan menghadirkan kegembiraan bagi para pemirsa jadi kalau kita datang dalam menghadiri acara-acara ulang tahun kota Jakarta disitu ada gambang keromongnya maka kita akan merasa gembira karena dengan alunan musik yang mereka alunkan secara bersama-sama demikianlah materi dari gambang keromong yang dapat saya berikan atau jelaskan mudah-mudahan dari materi yang awal yang tadi saya jabarkan begitu juga dengan tujuannya bisa kamu dapatkan dengan baik dari apa yang tadi saya jelaskan jika kamu kurang paham kurang bisa dalam memahaminya maka ulangi lagi videonya dari awal hingga akhir mudah-mudahan paham selanjutnya untuk menguji coba kamu paham dan memahaminya silakan mengerjakan soal latihan yang berikutnya ya saya doakan semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik tanpa bantuan dari orang lain selamat mengerjakan semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax